Al-Fatihah Dengan ganjaran duniawi Seperti kata Rasulullah SAW Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya Dan barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya Maka sambung silaturahmi Nah kalau ada orang yang menyambung silaturahmi dengan niat Dilapangkan rizkinya boleh atau tidak? Boleh Kalau tidak boleh ngapain Nabi mengiming-imingi dengan demikian Berarti Nabi menyesatkan kalau begitu Tetapi itu bukan tujuan utama Tujuan utama harus mencari pahala dari siapa? Allah Tetapi didompeli, didampingi dengan niat tersebut Tidak mengapa Tidak mengapa Selama tidak mendominasi Bukan itu tujuan utama Karena kita mendominasi Cuma itu tujuannya Ini berarti keinginan dunia murni Seorang selama dia berharap pahala dari Allah SWT Dengan harapan Allah balas di dunia sebelum di akhirat Di dunia juga dan di akhirat juga Maka ini tidak mengapa Ada orang miskin Kita bilang kalau kamu miskin Kurang rizki Bertakwa Imamnya diperbaiki Solat yang banyak Sambil berusaha tentunya Kemudian dia solat berharap dimudahkan rizkinya oleh Allah Tidak mengapa Allah mengatakan Barang siang yang bertawa kepada Allah Allah kasih solusi Dan Allah Memberi rizki kepada dia Dari arah yang dia tidak sangka-sangka Kata Allah Kata Allah Kata Allah Perintahkanlah keluargamu untuk salat Dan bersabarlah Kami tidak minta rizki dari kamu Justru kami yang kasih rizki bagi kamu Ini peringatan agar orang Jangan gara-gara cari rizki Lupa mengajari anak istri untuk salat Justru Allah mengatakan Kalau kau mengajari anak istrimu untuk salat Kami kasih rizki sama kamu Kata para ulamah Ini dalil bahwasnya Salat mendatangkan apa? Rizki Rasulullah SAW mengatakan Dalam hadisnya Dau martokum bis sadaqah Sembukanlah orang-orang yang sakit Di antara kalian Dengan sedekah Ini Rasulullah SAW mengiming-iming Dengan ganjaran duniawi Dan ini dipraktekan di Saudi Banyak sekali Ada orang sakit Maka dia bersedekah Dengan niat agar ibunya sembuh Ini banyak Teman saya juga dimikir Ada keluarganya yang sakit Dia bersedekah Entah bikin masjid di tanah air Pernah titip uang untuk Pugar masjid Kenapa? Ada keluarganya yang sakit Dia bersedekah dengan niat Perkara dunia Tapi niat utamanya untuk siapa? Untuk Allah SWT Dalam Al-Quran Allah mengatakan Laisa alaikum junahun Anta betagu fadlam mir rabbikum Ayat ini turun tentang masalah haji Kata Allah tidak mengapa Kalian mencari rizki kepada Allah Tadkala hajian Ada seorang berhaji Niatnya haji sekalian jualan Boleh atau tidak? Boleh Selama niat akhirat tidak didominasi Jadi maksud saya Niat akhirat yang paling utama Ada pun ada niat-niat dunia Yang Rasulullah pernah sebutkan Maka tidak mengapa Seperti Tentang sedekah Kata Nabi SAW Ya bena Adam Anfik unfik alaikum Wahai anak Adam Berinfaklah Maka Allah akan infak kepadamu Ini dari bawahnya Orang bersedekah Akan diganti oleh Allah Tapi jangan kita bilang Barang siapa yang sedekah Jadi seratus kali lipat Barang siapa yang bersedekah Sepuluh ribu Jadi satu juta Jangan begitu Bahaya nanti Kalau gak satu juta Ini khawatir orang Mendusakan hadis Karena tidak ada hadis seperti itu Kita bilang Barang siapa yang berinfak Allah akan ganti Dan mudah-mudahan lebih banyak Dan kenyataannya demikian Kenyataannya apa? Demikian Saya tahu Seorang Saya tahu Dan ini Benar-benar apa Benar-benar saya tahu Artinya Dia ini Suatu hari Berinfak Membantu Ibunya Dia membantu ibunya 6 juta Kemudian dia membantu Saudaranya juga 3 juta Dia menyambung Silaturahmi Ibunya Dia kirim uang 6 juta Waktu dia Ibunya dikirim Uang 6 juta Kodar Allah Uang itu belum sampai Yang ngantarinnya Baru ngantarinnya Besok Ternyata demikian juga Setelah itu Itu pagi-pagi Kemudian Sekitar jam 12 Setelah kala duhur Dia kirim uang lagi Kepada Kakaknya 3 juta Subhanallah Di pagi itu pula Ada orang yang Transfer ke dia 6 juta Setelah dia kirim 3 juta Ada yang transfer lagi Berapa? 3 juta Ini mau dibilang Kebetulan Susah Kok bisa nominalnya Sama-sama 6 juta Dan 3 juta Dan cerita begitu Banyaklah Maksud saya Orang yang berinfak Pasti diganti oleh Allah SWT Namun Kita tidak tahu Berapa Allah ganti Dan kebiasanya Lebih banyak daripada Apa yang kita Keluarkan Jadi intinya Kita berseraka Dengan berharap Dimudahkan Rezekinya oleh Allah Itu boleh Itu boleh Namun Jangan dijadikan Sebagai tujuan utama Tujuan utama adalah Akhirat